Artinya, kemudian dia menyukur hati dan menunggu ke dalam tubuhnya, cintanya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, pendengaran, penlihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit saja bersyukur. Allah yang bilang, yang bersyukur pendengaran, penlihatan, dan hati sedikit ke daun. Karena ada orang benar sehat, dan hatinya terhukti. Ada orang benar kuat, tapi penlihatannya tidak melihat, tetapi lain susah. Ada orang yang kaya, berduit, tapi tidak punya rasa. Dengan orang tua, dimantungkan, lupa-lupa. Kita bersyukur. Kata Allah yang bersyukur pendengaran, penlihatan, dan hati sedikit sekalian. Tak apain ayatnya, beryakit. Surat 23, Al-Mu'minun, ayat 78. Alhamdulillah, Al-Shamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia lah yang telah minta bagi kamu sekalian, pendengaran, penlihatan, dan hati sedikitlah kamu bersyukur. Allah yang bilang, saya nunjukkan ayatnya, yang bersyukur pendengaran, penlihatan, dan hati, itu sedikit ke daun. Karena yang ada bersyukur kesehatan, banyak orang sehat, tapi tidak benar. Yang bersyukur kesempatan, banyak orang punya kesempatan, dibingung-ingung, tapi tidak benar. Banyak orang yang punya harta, punya kenyungan, tapi tidak benar. Tapi kita bisa menemukan kesempatan, kita harus sebut pendengaran, penlihatan, hati. Apalagi, surat 16, Al-Nakhr, ayat 78. Dan Allah mengurutkan kamu dari perut ibu, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ketika kita keluar dari iman kita, bulutnya, tidak tahu apa itu iman. Aku itu itu, tidak tahu semua sekali. Dan dia memberi kamu pendengaran, penlihatan, dan hati. Agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur. Maka, Rasulullah SAW mengingatkan kita setiap hudud dan sholat. Diingatkan oleh Allah. Ketika kita bahas muka kita, yang kita bahas secara hakikatnya. Bukan bahas segera muka, tapi kita jauhkan perlihatan yang maksiat. Kita bahas yang lu, jauhkan perlihatan yang muka. Ketika kita bahas pendengaran kita, keringat kita, yang kita bahas pendengaran. Yang menjauhkan dari pendengaran yang tidak berguna. Baru masukkan ke hati. Waktu sholat pun ketika takbir. Allah ber... Kenapa lagi ini aja sholat itu? Atau gini aja? Atau gini aja sholat itu? Kenapa? Kenapa ya bukan? Allah wajbar. Digini dulu. Allah jatuh kelihatanmu. Kosongkan kelihatanmu. Nolkan kegiatanmu. Kosongkan duniawi, duniamu. Ketika menghadap Allah. Letakkan, jaga. Dan nolkan. Karena kamu menghadap, lah tiba. Nah, Allah jatuh. Maka orang sholat dengan lamutnya. Dan ngapa? Tidak paham hakikat dari hudu. Tidak paham ma'rifat dari hudu. Tidak paham hakikat dari sholat. Tidak paham ma'rifat sholat. Hudunya cepat-cepur, cepat-cepur. Allah wajbar itu aja. Kenapa? Rasulullah buat itu buat kuasa. Gerakan itu datang dari Tuhan. Maka orang yang tidak paham hakikat sholat. Syariah sholat. Maribat sholat. Maka dipandang oleh Allah. Sholatnya tidak lain. Hanyalah silat dan tepuk tangan. 835. Maka alih ibu abidol. Lebih baik satu kau sholat. Tapi berhubungan tawasul dengan Allah. Daripada kau juta kali sholat. Tapi tidak bertembus dengan Allah. Tidak tawasul dengan Allah. Karena sholatmu hanya sebatas riyah. Apa uliyadu? Olahraga sholatnya. Biar sehat sama sholat-olahraga. Kita ingin sholat satu kali aja. Allah bisa menghubungi kita. Ini penting. Tidak cukup berdasarkan. Tapi harus berjumpa di mana-mana. Baca aja. Apa salamnya? Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana sholatum inda albayti illa buka'an wa tasdiyah. Wa tukul azab biman kumtum takfruh. Artinya? Sholat mereka di sekitar baikpunlah itu. Tidak lain. Lain tidak hanyalah syunat dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekampiran itu. Ya, betul. Marilah kita sholat kita. Marilah kita jaga penyelaran kita. Marilah kita jaga penyelaran kita. Baru jaga hati kita. Maka saya ingat. Akhir itu salah belakang sebenarnya. Jagalah hati. Janganlah kau kotori. Salah itu bagus. Jaga pendengaran dulu. Jaga pendengaran. Jaga penglihatan. Kalau pendengaran sudah dijaga. Penyelaran sudah dijaga. Hatinya pasti tak kotor. Tapi kalau pendengaran kotor. Bersengusur, pelasangka diri, dengki. Penglihatan semusur, pelasangka diri. Maka yang ada di hati. Kotor, dengki, diri. Cari kesalahan orang lain. Oke. Kenapa kita sudah tidak bersyukur pendengaran, penglihatan hati? Karena ini diminta bertanggung jawaban. 17. Al-Israq ayat 36. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Salahkan buat kita. Jangan ikut-ikut dengan takdir-takdir. Tampaknya penjauhan. Terus? Sesungguhnya. Sesungguhnya apa katanya? Sesungguh. Sesungguhnya apa main-main? Sesungguh. Sesungguhnya apa kata dia itu? Sesungguh. Sesungguhnya apa kata nabi itu? Sesungguh. Allah menggunakan kata sesungguhnya. Tidak main-main. Sesungguhnya apa kata? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Pendengaran. 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 Semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. Jaga pendengaran kita. Jaga pendengaran kita. Jaga hati kita. Waktu sholat kita. Allah sudah mengajarkan kita itu. Maka tidak lainnya kita syukuri. Pendengaran, 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 pendengaran. Karena isi neraka tidak lain. Ini bahannya. Surat 7, 179. Al-Awl. Bagaimana artinya saja? Surat 7, 179. Orang yang tidak mendengar. Orang yang tidak melihat. Orang yang hatinya jodoh. Ini makanannya. Isi neraka. Bajar. Awam bin Ladenah. Dan sesungguhnya. Sesungguhnya. Kami jadikan untuk isi neraka jahat. Kebenaran dari jindan manusia. Kebanyakan isi neraka itu. Banyaknya isi neraka itu. Kebanyakan dari jindan manusia. Jindan manusia yang mana? Manusia yang mana? Yang masuk neraka kebanyakan. Mereka mempunyai hati. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat Allah. Mereka mempunyai hati. Tetapi tidak memahami ayat Allah. Dia pandai membaca Al-Quran. Dia pandai hafal Al-Quran. Dia pandai memtafsirkan Al-Quran. Apakah dia sudah paham Al-Quran? Sudah paham ayat Allah? Karena Allah turunkan Al-Quran. Aku turunkan Al-Quran. Aku turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Sudahkah hati kita? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudah Sudahkah kita hafal surat anak? Sudah Sudahkah kita hafal surat ayatnya? Sudah Sudahkah kita memahami? Sudah Arti kelasi Allah Allah Sudahkah kita memahami ayat Dan mereka mempunyai mata Tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Sudahkah kita punya mata melihat tanda-tanda kekuasaan Bagaimana mempunyai mata hari terpis terbelah Terbenam seberap-berapun Pernahkah kita perhatikan itu? Bagaimana ketika terbenam disangguh dengan mulai Kita lihat anak kecil yang lahir Keluar dari maka ibunya Terus berapa-apa besar Bagaimana kita perhatikan di mata kita? Ini kini yang kita perhatikan Ini adalah kini yang kita perhatikan Dan mereka mempunyai telinga Telinga Tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Hari-harinya detik-detik setiap waktunya Tidak pernah telinganya mendengar ayat Allah Lebih banyak mendengar lucu-lucuan Mereka itu seperti binatang ternak Karena binatang ternak suara ada suara ngaji Tidak tetap aja di gejaran Nah, mau di bebek Bebek Ayat Sampai Kerbau Walaupun dipanggil Selamat malam Tetapah aja Mereka Mereka Makanya aku dulu bilang Nah, kalau mati balik Jangan kuyuran Binatang ngajak Ayat Bebek Kanik Balik Ini Kak Kuyuran Anak gadis Kuyuran Nak ujang Saya kagimun disini Gue bukan saya Seperti itu Apalagi Ayat Allah Suara aja Bahkan mereka Lebih sesat lagi Mereka Itulah Orang-orang Yang lelai Maka Orang-orang Yang hatinya Pendengaran Penglihatan Hatinya Diisi oleh Allah Ketika Dibacakan Asma Allah Ketika Dibacakan Ayat Allah Pazajat Imanahun Selapan Al-Anfal Ayat 2 Ini ciri Orang yang Beriman Ya Lapan Ayat 2 Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman Adalah Mereka Yang bila Disebut Nama Allah Kematalah Hati Ketika Ciri Orang Mumin Karena Orang Islam Belum Ketuh Mumin Orang Mumin Pasti Islam Karena Islam Dengan KTP Keturunan Berapa Iya KTP Dengan Keturunan KTP Islam Keturunan KK Islam KTP